Intro Hai, Saudara Gaza Hiena adalah salah satu hewan predator dengan kecepatan berlari 64 km per jam. Dengan kecepatan itu, hiena hampir bisa mengejar apa saja. Apalagi dengan giginya yang tajam dan runcing, hiena pantas disebut sebagai salah satu predator yang cukup mengerikan asal benua hitam, Afrika. Hiena juga dikenal sebagai hewan yang pemberani dan menerjang siapa saja lawannya. Tapi, meskipun demikian, kadangkala hewan ini ketemu dengan musuh yang salah, akhirnya jadi dia sendiri yang kalah dan termakan. Menurut Saudara seperti apa nih kejadiannya? Dan ini rangkuman momen ketika hiena bertemu musuh yang salah untuk diajak duel versi Gaza Media. Hiena VS Anjing Liar Anjing memang salah satu hewan paling setia dan mengemaskan untuk dipelihara. Tapi bagaimana dengan anjing liar yang hidup di hutan? Mereka tentunya punya insting yang lebih liar juga kalau soal menjadi predator di alam bebas. Mereka juga tak segan membunuh hiena jika sedang lapar atau ingin melindungi area kekuasaan mereka dari kelompok hiena. Apalagi di alam liar, hiena dan anjing liar memang sejatinya tidak pernah akur. Namun di video berikut ini, sepertinya hiena ini tampak tidak berdaya di sekeliling sekelompok anjing liar. Sepertinya hiena ini terlalu nekat untuk menyerang sekelompok anjing liar yang jelas-jelas jumlah mereka lebih banyak. Padahal sangat jarang kita melihat hiena lemas tidak berdaya di depan musuh-musuhnya. Hiena VS Singa Julukan singa sebagai raja hutan memang tidak sembarangan. Hewan satu ini memang memiliki kemampuan yang sangat unggul di sisi kekuatannya. Apalagi dengan posisinya yang berada di tingkatan teratas untuk rantai makanan. Namun jika berurusan dengan hiena, keduanya tidak akan ada yang mau mengalah. Entah bagaimana alasannya jika dilihat dari kacamata saintis, tapi singa dan hiena terlihat saling bermusuhan satu sama lain. Kedua jenis hewan ini sepertinya yang paling sering bertengkar untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Saat singa tak sengaja melihat hiena lewat, mereka hampir pasti akan mengejar para hiena dan menerkamnya. Sebaliknya juga begitu, jika melihat sekor singa lewat di depannya, hiena juga akan menerkam musuh bebu yutannya ini. Untuk itu, cukup sering terlihat singa memakan hiena dan hiena memakan singa. Namun jika dilihat dari persentase kemungkinan hidup saat duel, memang hiena lebih memungkinkan untuk kalah karena perbedaan kemampuan dan keadaan fisik kedua hewan ini. Hiena VS Badak Badak memang bukan hewan predator, bahkan badak seringkali digambarkan sebagai karakter yang lucu dan baik hati di berbagai animasi anak-anak. Sebaliknya, hiena adalah predator yang cerdas dan berdarah dingin yang akan menyerang siapa saja yang mengganggunya dan berada di dekat mereka saat lapar. Tapi meskipun dikenal sebagai hewan berbadan besar yang tidak galak, apakah menurutmu badak mampu dikalahkan oleh hiena? Meskipun memiliki tubuh yang lebih kecil, hiena tidak memiliki ketakutan sedikitpun untuk menyerang badak yang jelas-jelas bertubuh lebih besar. Lihat saja video satu ini di mana sekelompok hiena menyerang dua ekor badak. Meskipun hiena ini sudah berusaha menyerang, badak-badak ini tampak masih tenang. Tapi karena diuji kesabarannya, akhirnya mereka terpaksa menyerang sekelompok hiena yang mengganggunya. Mungkin hiena berpikir badak ini tidak akan mampu melawannya karena mereka adalah hiena dan mereka menyerang badak ini secara berkelompok. Tapi tampaknya kali ini hiena salah, apalagi jika mereka berani menyakiti seekor bayi badak ketika sedang berada dekat dengan ibunya. Tentunya sang ibu akan melindungi anaknya apapun konsekuensinya. Induk badak ini menutupi tubuh anaknya dengan tubuhnya yang jauh lebih besar agar bisa terhindar dari hiena. Dengan pandangan tajam dan mengancam, induk badak ini berhasil membuat hiena ketakutan dan akhirnya meninggalkan tempat itu. Seperti yang kita ketahui, piton adalah salah satu hewan yang menduduki rantai makanan paling atas di alam liar. Semua jenis hewan termasuk manusia pun dilahap kalau si piton sedang kelaparan. Lalu bagaimana kalau piton ketemu hiena? Sebagai hewan yang tak takut apapun dan tak pantang menyerah, hiena jelas akan menyerang piton jika ular ini mengusiknya atau memang si hiena sedang lapar. Tapi meskipun sedang lapar dan emosi, hiena seharusnya tetap milih-milih mangsa dan musuhnya ya. Hiena seringkali memangsa berbagai macam hewan mulai dari burung, kadal dan juga ular. Dengan kemampuan predatornya yang sangat tinggi, tentu melumpuhkan piton berbeda sekali dengan hewan-hewan lainnya, bahkan raja hutan sekalipun. Apalagi hiena malah termasuk makanan ular piton. Dan pada akhirnya jika nekat menyerang piton, tentu hiena lebih sering menerima kekalahan dibanding kemenangan. Contohnya terdapat pada video kali ini, di mana hiena menyerang piton di waktu yang tidak tepat. Hiena tampak terlihat tidak berdaya karena piton membelengut seluruh tubuh hiena hingga tak bisa bergerak. Hei, cuma mau ingat ini saudara, sebelum masuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya saudara, agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari Gaza Media. Hiena VS Kerbau Kerbau adalah salah satu hewan herbivora yang banyak diternakkan oleh manusia. Namun apakah semua hewan ternak sudah pasti lemah? Tentu tidak, apalagi jika hiena akan menyerang bayi mereka, seperti yang terjadi di video satu ini. Kalau sudah menyangkut soal anak, para induk ini jelas tidak main-main. Induk hewan akan berusaha mengamankan anaknya dari serangan hiena. Tak hanya itu, induk kerbau ini berusaha memanggil kawanan kerbau lain untuk menyingkirkan si hiena. Dan tanpa membutuhkan waktu panjang, kawanan kerbau lainnya segera datang untuk menyelamatkan mereka. Hiena pun kali ini tahu batasan dan mereka memutuskan untuk kembali dan tidak menyerang mereka lagi. Hiena VS Honey Badger Honey Badger atau musang madu adalah salah hewan yang memiliki fisik cukup kuat meskipun ukuran tubuhnya lebih kecil. Sebagai hewan jenius dari spesies Melifora, Honey Badger hampir bisa kabur dari masalah apapun yang dihadapinya termasuk ketika diburu oleh kawanan hiena. Meskipun memiliki tubuh jauh lebih kecil dari hiena, tapi Honey Badger juga tidak kalah jeniusnya. Hewan mungil ini awalnya berlari menghindar dari kawanan hiena. Tapi kemudian, hewan kecil ini berbalik arah dan memasang badan dengan membuat semua bulu di tubuhnya meremang serta memasang ekspresi akan menerekam. Hiena pun terlihat ragu sesaat melihat ekspresi si musang madu. Keagresifan musang madu yang berukuran mungil ini akhirnya berhasil membuat sekelompok hiena tidak berani lagi mengganggunya. Saat melihat jerapa asik mengunyah dedaunan, mereka terlihat mengemaskan dan lemah meskipun tubuh mereka tinggi besar. Tapi tahukah kamu ternyata jerapa ini adalah salah satu musuh yang mampu mengalahkan hiena loh. Meski bukan binatang karnivora dan pemburu, nyatanya jerapa memiliki kekuatan yang cukup untuk menumbangkan seekor hiena dengan bobot tubuhnya. Apalagi jika jerapa tersebut baru saja melahirkan anak yang dikandungnya selama ini. Salah satunya yang terekam di video kali ini, seekor induk jerapa sedang berusaha melindungi anaknya dari terekaman hiena. Tentu saja seperti induk-induk lainnya, induk jerapa ini mempertaruhkan nyawanya. Dengan muda induk jerapa ini menerjang hiena dengan kaki-kakinya yang kuat dan panjang. Gimana menurut saudara Ghazanih, ketika hiena bertemu musuhnya di alam liar, menurut saya hiena itu memang hewan yang sangat berani yao. Komentar di bawah ya saudara, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.